PEMIRSA Pemirsa, kebiasaan pola tidur selama bulan Ramadan yang berubah telah secara otomatis menjadi alarm bagi tubuh untuk terbangun pada waktu sahur. Akibatnya, pemirsa jadi mudah mengantuk dan kurang konsentrasi dalam menjalankan aktivitas harian. Lantas, bagaimana cara memperbaiki pola tidur setelah lebaran? Nah, berikut trik yang bisa diterapkan guna mengembalikan jam tidur. Pertama, jika bangun terlalu pagi, segera tidur kembali. Jika sewaktu-waktu mendadak bangun kembali, coba untuk langsung tidur lagi dan tidak memainkan ponsel. Sebab hal ini bisa membuat tingkat kesadaran naik. Kedua, usahakan aktif saat pagi dan siang hari. Dengan begini, tubuh merasakan lelah dan saat malam datang, pemirsa bisa segera mengantuk dan tidur tepat waktu. Ketiga, batasi minum kopi. Keempat, hindari makan jelang waktu tidur. Makan terlalu banyak menjelang malam dapat memicu perut menjadi begah dan tidak nyaman akibat kekenyangan. Hal ini membuat sistem pencernaan lebih aktif dan membuat tubuh terjaga, bahkan tidak bisa tidur. Terakhir, aktif berolahraga. Olahraga rutin bisa membuat kualitas tidur meningkat. Halo pemirsa, masih di Hidup Sehat. Tadi kita membahas tentang pentingnya medical check-up pasca lebaran ya Syahda ya. Betul sekali nih Zee. Nah tadi ada pertanyaan yang belum dijawab nih dokter tentang penyakit jantung yang tinggi pada saat liburan. Nah ini karena kebanyakan masyarakat ini mengkonsumsi makanan yang gak pakai pantang-pantang nih dok. Nah ini bagaimana? Fakta atau mitos? Ya, ini bisa dibilang fakta. Karena betul nih biasanya kalau udah seperti begini ya seminggu dua minggu itu rumah sakit itu IGD penuh juga tuh. Waduh. Iya, terutama. Itu kan trennya ya dok? Iya, ada tren. Jadi umumnya ini ada yang batuk pilek, di IGD bisa aja yang serangan jantung. Karena betul tadi, dia itu kayak bales dendam. Satu bulan ini kan gak bisa. Gak bisa makan enak. Istilahnya mungkin makan enak bisa pada saat buka gitu misalnya. Tapi kan sepuas-puasnya makan kan mesti sholat taraweh misalnya. Tapi kalau sepanjang hari ini, kalau misalnya tidak berpuasa kan kita bisa macam-macam. Nah itu tadi tuh. Udah bagus-bagus, kesehatan dijaga, nah tiba-tiba kita langsung lepas. Nah ini dia tadi. Nah biasanya juga ini terjadi pada saudara-saudara kita yang lagi mudik. Nah mudik itu kan kadang-kadang wah semangat mudiknya akhirnya obat lupa dibawa. Kita tahu juga di beberapa kota biasanya apotik kalau lagi libur gitu juga banyak yang tutup. Akhirnya yaudah deh mudah-mudahan gak ada apa-apa. Nah itu tadi. Jadi betul tadi tuh kasus-kasus tertentu, keadaan emergensi, orang batuk pilek itu meningkat nih pasnya lebaran. Biasanya dokter nih oke minggu-minggu pertama masih agak santai dalam tanah peti. Kenapa? Karena mungkin orang masih baru pada sholat rahim makan segala-galan. Nah nanti udah minggu kedua, oh udah rame tuh pasien-pasien datang gitu. Berkaitan nih dok dengan tadi porsi makan kita yang berlebihan. Nah itu dok katanya lebih baik biasakan makan sampai 80% kenyang agar dapat dicerna dengan baik. Itu fakta atau mitos dokter? Ya itu fakta ya. Jadi artinya begini. Prinsipnya memang ketika kita makan itu kita gak boleh langsung dalam waktu singkat langsung segera dihabiskan. Karena memang kita mesti kasih kesempatan dulu makan itu dicerna dengan baik. Jadi betul sebutkan ya kita berhenti makan sebelum kenyang. Nah tujuannya itu apa? Karena lambung kita ini kan seperti kantong. Jadi oke tadi ini makanan, kalau kita langsung isi lagi-isi lagi, dia kan kantong ada batasnya. Nah ketika kita fullkan begini, bergerak juga susah. Akhirnya kadar gula darah kita tiba-tiba langsung meningkat. Yang terjadi kita ngantuk, akhirnya tidur. Tidur masih banyak makanan lambung, macam-macam menjadi penyakit. Jadi betul, mesti kita sisakan tuh lambung kita itu nih. Jangan sampai kenyang benar. Karena kalau kenyang benar, tadi bisa jadi kebablasan. Bisa tadi mungkin riflak, asam lambung balik arah misalnya. Ya belum lagi tadi hal-hal yang lain bisa terjadi. Gara-gara kita benar-benar dalam waktu singkat menuhi lambung kita dengan makanan. Berarti kalau makan gak usah terlalu porsi banyak yang sampai ini ya dok? Dan satu lagi, ini terus terang saja, ini juga satu amalan ya. Ini kemarin kan dalam bulan Ramadan kita banyak mendengarkan ustaz, nyampaikan, tausia. Memang tadi salah satu lagi juga kita harus mengunyah nih. Lebih dari 30 kali tuh sesuai anjuran Nabi. Kenapa? 38 kali bukan sih? Iya pokoknya lebih dari 30 kali ya. Tujuannya itu apa sih? Sebenarnya itu kalau kita mengunyah segala macam, itu memberi kesempatan lambung kita untuk siap menerima makanan. Satu. Kemudian kedua disebutkan dengan kita mengunyah terus ini. Ini akan memberikan menekan rasa keinginan makan kita ini. Jadi kita rasanya nih ketika kita masih ngunyah, maka akan info ke otak bahwa makanan tuh masih ada gitu loh. Jadi kita gak cepat lapar gitu loh. Nah ini yang kadang-kadang kita kurang mengamalkan ini. Tapi kalau kita amalin, semudah kita akan sehat bencanaan kita. Itu juga membantu ya dok buat di lambung kalau kita mengunyahnya? Otomatis. Karena kan sejatinya makanan sampai di lambung ini kan akan dicerna lagi. Kalau makanannya ini masih padat, kerja lambung tuh akan berat. Ini kan seperti mesin juga nih sistem pencernaan kita ini. Kalau dipaksa dalam waktu singkat ya tentu juga kedodoran kasarnya. Waduh, nah iya nih dok. Nah tapi kita ada pertanyaan lain nih dok. Nah ini konon katanya kalau kita mengkonsumsi satu jenis lauk aja ketika kita makan makanan dengan kalori yang tinggi, ini bisa mencegah kolesterol. Nah ini fakta atau mitos dok? Ya, fakta. Prinsipnya itu konsep tadi adalah pembatasan maka. Pembatasan. Jadi kita kan berpuasa satu bulan penuh ini kita sudah alhamdulillah berhasil bagaimana kita bisa mengatur makan kita. Yang biasa makan kita tiga kali kita buat dua kali. Sudah mustinya secara teori jumlah asupan kalori kita berkurang. Karena sejatinya ya kalau udah biasanya kalau udah kita di atas 20 tahun aja ini sebenarnya, itu makanan itu sesuai kebutuhan misalnya. Oke lah kalau anak-anak 12 tahun, 14 tahun dia masih butuh pertumbuhan. Untuk kebutuhan tulangnya dia masih butuh makan banyak. Walaupun juga tetap tidak boleh berlebihan, jangan sampai di obesitas gitu ya. Karena apa tadi? Ya tadi nih, karena kalau misalnya apa yang kita konsumsi ini berlebihan dari aktivitas kita, kegiatan kita akhirnya akan menimbun makanan tersebut. Ya artinya timbun tentu dalam bentuk lemak. Nah dalam bentuk lemak akhirnya obesitas, kegemukan gitu loh. Jadi ini yang harus memang kita hindarin untuk membatasi memakan kita. Dokter tadi berkaitan dengan tadi kan kata dokter, karena puasa kita jadi menahan diri. Tapi dok fakta mitos berikutnya, apakah kita perlu untuk berpuasa, misalkan puasa sunah, untuk mempercepat keluarnya racun-racun dan juga salah-salah rusak dari dalam tubuh itu fakta atau mitos? Ya ini fakta sebenarnya ya. Jadi prinsipnya begini, prinsipnya adalah kita makan tidak boleh berlebihan. Dan satu hal lagi kan setelah kita berpuasa Ramadan ini, kita juga dianjurkan untuk puasa sawal. Apa sih tujuan puasa sawal ini kalau saya tentu, itu kalau udah dari sisi agama ya tentu ini udah memang sunahnya sedemikian. Kalau kita mau mendapatkan pahala lagi dari pahala tambahan lagi pahala Ramadan kita, ya silakan kalau kita mau puasa sawal ini. Tapi sebenarnya puasa sawal itu adalah memberikan pelajaran buat kita, tentu juga dari sisi kesehatan, untuk pencanaan kita ini tidak terlalu kaget gitu loh. Nah oke kita boleh makan, tapi setelah itu kita dikasih juga, gak musuh langsung jor-joran juga. Makanya ini bertahap nih, puasa dulu suah awal. Bahkan kan anjorannya setelah itu kita puasa Senin Kemis. Ini adalah memberikan kesempatan kepada pencanaan kita itu jangan terlalu kebablasan gitu loh. Kerjanya tuh full setiap hari. Makanya ada waktu-waktu di mana kita mesti, oh ini break Senin puasa, nanti Kemis puasa. Cuma memang mudah sekali mengucapkan, susah mengamalkan. Mengamalkan, besok berlakukan ya. Karena apa beda dengan kalau puasa Ramadan kan orang puasa. Kalau Senin Kemis kan ngeliat, teman pada makan. Ada kegodaannya. Nah dokter kita akan lanjutkan lagi nih tips-tips biar pemirsa tetap sehat, usai pasca lebaran, dan setelah yang satu ini. Sub indo by broth3rmax